Halo teman-teman Assalamualaikum kembali bersama saya Geden Guraha kita akan bahas seputar dengan Xiaomi hari ini saya berada di pesawahan ya jadi pesawahan di daerah Kewalu saya aneh kalau ngomong itu diulang-ulang ya jadi kalau udah ngomong tuh dibahas lagi gitu ketahu ya bawaan ketawa apa kita akan coba jalan-jalan jadi ada yang nanya kalau pakai Xiaomi ini tuh katanya stabil atau enggak ya kalau stabil dan enggak nya ah dah nge-nge-vlog nah jadi kalau dibilang stabil dan tidaknya itu tergantung dari apa yang kita injak ya kalau misalkan terlalu apa ya gebra-gebru bawa action camnya ya jelas nggak bakal terlalu stabil ya tuh temen-temen gimana bagus nggak kalau kita nge-vlog pakai Xiaomi ini pakai tongsis ya tongsis yang cukup panjang untuk audionya saya ngambil gunakan dengan jumlah satu n ya produk jum saya akan panjangkan lagi untuk ini jangan tongsisnya Oh canggel men canggel nah hasilnya seperti ini temen-temen ini kayak orang di apa ya nggak ada pekerjaan gitu nge-plog kayak gini tengah sawah sendirian lagi kalau lagi hujan meskipun pakai pelindung kaca rasanya saya enggak mau takut ada bentar takut ya saya pendokin lagi lah soalnya nih harus pakai tenaga yang lumayan cukup seimbang ya Oke teman-teman Hai seperti ini aja udah lumayan cukup nih Hai mana lagi ya kejauhan ke sini nah saya akan coba menghadap kalau pencahayaannya dimana ya yang tepat Hai cari dulu makanya disini ini paling tepat Hai untuk pencahayaan Hai berat nih lumayan megangnya ini Hai buat teman-teman yang pengen dengan kepraktisan ya sambil duduk aja lah kalau teman-teman pengen praktis ya menggunakan action cam rasanya action cam ini tuh nggak cocok buat teman-teman karena kalau misalkan ada momen nih Hai terus buru-buru kita pengen nge-video Hai rasanya nggak bakal pas buat teman-teman harusnya mungkun dulu nyambungin dulu ke HP terus tersambung nggak WP nya tersambung nggak ininya gambarnya kita nggak tahu ya apakah yang rekod itu adalah foto atau video karena untuk layarnya kita harus lihat di HP ya kalau misalkan di Xiaomi itu kan simpel jadi tidak ada layar di belakang si action camnya biasanya kan untuk action cam saat ini tuh ada yang namanya layar di belakang action camnya Xiaomi tidak ada biasanya kalau yang namanya elektronik ya teman-teman sebentar ini gambarnya takut gempa Hai mengenai elektronik kalau disatukan kayak gitu itu rentan ya rentan kalau ada terjadi ini misalkan si LCD nya kena nantinya kena semua ngerempet lah biasanya jadi kenapa Xiaomi ini tuh bandel ya ya wajar kalau bandel tapi kalau untuk apa ya kalau misalkan ini terkena air terlalu lama pakai pelindung biasanya si action cam ini tuh suka ada embun di layarnya di ininya lensanya maksud saya hasil gambarnya seperti ini teman-teman yuk kita akan coba kalau misalkan kita mereview salah satu benda anggap aja saya tuh lagi nge-review di pesawahan ya kalau nggak pernah salah kalau nggak salah saya pernah loh yang konten kayak gini nah kita review kita ceritanya lagi nyari belut ya Nah hasil gambarnya ini seperti ini teman-teman kita cari belut ini gambarnya saya kebawahin section camnya hasilnya ya seperti ini teman-teman Hai nah contoh lain biasanya kan kalau yang nyari belut gini ini begini ya teman-teman Hai terus misalkan ini tangan kita nanti datang di belutnya keluar out ah keluar ya biasanya Hai hmm apa lagi nih bagus nggak kelihatannya teman-teman kembali lagi teman-teman ini cuacanya lagi mendung terus takut hujan ini lumayan sih dengan gambar 1080p ya gambar 1080p Oke nih kita akan cari gambar biar sinematik ya oke segitu aja lah gambar-gambar sedikit-sedikit ya Hai Hah kalau untuk pengambilan gambar yang lain diusahakan sini kan ada grid ada garis-garis kotak-kotak itu si objek ataupun tubuh kita itu selalu ada di tengah ya selalu ada di tengah teman-teman sekarang saya akan putar balikan kameranya Hai nah seperti ini teman-teman hasil gambar Xiaomi kalau misalkan kita ceritanya mau nyari belut ah nah anggap aja ini lagi mau nyari apa gitu Nah teman-teman suka lihat kan yang seperti ini tuh apa ini pakai tongsis teman-temannya pakai tongsis temannya seperti ini wih coba lihat nih wih tuh gimana gimana kelihatannya bagus nggak Xiaomi nih ada liang nih dari yang belut kayaknya luang belut apal kepiting nih Nah teman-teman mungkin yang lebih tahu silahkan komentar di kolom komentar ini banyak-banyak luang teman-teman tuh lumayanlah dengan modal Xiaomi kita bikin konten cari belut lumayan bagus lah nih ada ada ini air yang burial ya bagus nggak Coba lihat gambarnya bagus nggak ada request nggak saya harus bikin konten apa menggunakan Xiaomi ini silahkan request aja di kolom komentar nanti saya buatkan kontennya ada lalat nih ada lalat nah lalat bagus nggak kelihatannya jelas nggak kelihatannya ini lalat hehehe Hah apa lagi ya nih ada ini lagi lubang-lubang di sini uh bagusnya teman-teman lumayan oke kita cari lagi kemana ya teman-teman ya kita cari lagi ke ini aja hasilnya seperti ini teman-teman Nah bayangin ini kayak drone ya kayak drone teman-teman hasil gambarnya wih teman-teman asal yang kita pegang itu stabil ya dengan terlalu terburu-buru juga nih contoh seperti ini uh uh bagus nggak teman-teman ini Xiaomi loh Xiaomi teman-teman Halo teman-teman ini Xiaomi tuh gambarnya seperti ini karena di atas matahari lumayan cukup terang jadi bisa ngebantu gambar karena pencahayaan yang bagus akan menghasilkan kualitas gambar yang bagus nih ini Xiaomi men jadi kalau nge-plog lihat cuacanya kalau cacanya mendung cahaya tidak mendukung ya lebih baik nanti lagi kapan-kapan kalau misalkan cuacanya bagus pencayanya bagus terus apa lagi ya mood kita bagus konsep kita bagus ya buru-buru ya buru-buru di eksekusi untuk buat konten nah seperti ini teman-teman wih jarak yang jauh contoh kan sinematik ya wuh nah saya akan kasih ke buah nah coba lihat teman-teman buahnya bagus nggak wih kayaknya kita mau ngambil nih lumayan kan Hai lagi nih teman-teman lumayan dengan jarak jauh seperti ini teman-teman bisa nilai sendiri ya hasil gambarnya saya masuk ke ruangan yang gelap ya sini ruangan untuk dapur ini ya tempat hauk kalau bahasa Sundanya coba teman-teman bagus nggak kalau saya sih lihat bagus hasilnya nih hasil gambarnya bagus sih Ayo mau gimana lagi mau komentar apa lagi terkait dengan Xiaomi action cam murah di harga 500.000 ya karena mengingat action cam saat ini tuh lumayan cukup mahal kalau kita melihat harga action cam di tahun 2022 merk Akaso atau merk apalagi GoPro ya dengan harga yang hampir sama dengan harga kamera wireless oh lumayan teman-teman kalau saya sih dengan apa ya kualitas Xiaomi ini lumayan kualitasnya tidak terlalu buruk ya di ukuran 1080p nah Hai pencahayaannya dari sana hasil gambarnya seperti ini teman-teman hasil gambarnya nah menarik bukan wih nih kalau kalian belum kenyang silahkan aja tonton terus nih konten terkait dengan Xiaomi karena teman-teman ya bukan kali ini saja saya membuat konten terkait dengan Xiaomi saya juga pernah membuat konten seputar dengan vlog pada waktu saya jalan-jalan ke Bandung lalu dibikin video terus pada waktu itu pernah juga nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-sawah nah itu pakai anak-anak hasilnya itu seperti apa silahkan teman-teman lihat aja ini untuk audionya menggunakan jumlah satu eh hasil gambarnya seperti ini bagus sih oke segitu aja kontennya nanti takut kepanjangan terlalu kepanjangan semoga bermanfaat salam geni Nugrah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ah Aaaaah!